Jumlah korban luka akibat kebakaran gudang kembang api di Kosambi, Kabupaten Tanggerang mencapai 40 orang. Korban dirawat intensif di rumah sakit ibu dan anak Tanggerang. Korban kebanyakan mengalami luka bakar, luka robek, dan luka akibat jatuh. Penanggung jawab rumah sakit ibu dan anak bun, Eliana, mengatakan bahwa korban luka yang datang ke rumah sakit ibu dan anak bun sebenarnya berjumlah 45 orang. Namun yang perlu dirawat intensif sebanyak 40 orang. Sejauh ini tidak ada jenazah korban meninggal akibat kebakaran yang dirujuk ke rumah sakit ibu dan anak bun. Kebakaran gudang kembang api di Kosambi, Kabupaten Tanggerang menimbulkan korban jiwa. Korban terjebak di dalam gudang saat terjadi kebakaran. Sementara korban tewas berada di ruang terpisah dalam gudang tersebut. Sementara itu korban ledakan juga telah dibawa ke rumah sakit lainnya, yaitu rumah sakit umum Kabupaten Tanggerang dan juga rumah sakit Mitra Husada. Terima kasih.